selamat menikmati nah kalian tau kan yuk kita tepuk semangat dulu tepuk semangat 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 oke sudah siap mengikuti pembelajarannya nah sekarang kita akan langsung pada pembelajaran mengenai ciri-ciri makhluk hidup nah ciri-ciri makhluk hidup seperti yang sudah dibahas di modul ada pertama bergerak 2. bernapas 3. berkembang biak 4. tumbuh 5. memerlukan makan nah selanjutnya kita bahas satu persatu ada ciri-ciri makhluk hidup yang pertama adalah bergerak bergerak pada intinya atau pada umumnya itu adalah berpindah tempat nah kita lihat animasi begini dulu nih nah intinya seperti ini jadi berpindah ya misalnya disini berpindah nah berpindah jadi berpindah tempat kalau manusia tentu bergeraknya menggunakan kaki ada yang berjalan bisa beralih juga loncet juga bisa selanjutnya bagaimana kalau pada hewan hampir sama juga sih menggunakan kaki ya nah ini ada beberapa contoh hewan kita selanjutnya nah ada burung nah kalau burung berbeda tentunya tidak menggunakan kaki untuk bergerak tapi menggunakan sayap untuk bergeraknya ya selanjutnya nah ini apa yuk ikan ya kalau ikan bergeraknya berenang menggunakan sirip nah selanjutnya hmm ada cacing ada belut ada ulat dan ada juga ular nah kalau ini bergeraknya menggunakan perut nah kita lihat tuh ada animasinya ya nah seperti itu tentu kalian pasti juga tahu nah selanjutnya ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah bernapas apa sih bernapas itu nah bernapas itu nih pasap dicontohin nah saat bernapas kita mengambil oksigen atau menghirup oksigen dan masuk ke dalam paru-paru kalau mahluk hidup mahluk hidup khususnya manusia itu bernapas menggunakan paru-paru ada juga hewan yang bernapas menggunakan paru-paru nah kita contohkan lagi ya nah kita mengambil atau menghirup itu kita mengambil oksigen nah kemudian tarik nah kita buang itu menghembuskan karbon dioksida dari paru-paru ya nah selanjutnya setelah bernapas berkembang biak yang ketiga berkembang biak ya makhluk hidup berkembang biak untuk menghasilkan keturunan nah intinya jadi intinya makhluk hidup itu berkembang biak untuk menghasilkan keturunan agar tidak punah nah kalau kita ketahui ya sudah tahu pasti kalau manusia berkembang biaknya dengan cara melahirkan selanjutnya yaitu berkembang biak hewan kalau berkembang biak hewan pada umumnya sih ada yang bertelur dan ada yang melahirkan nah disini ada kucing lucu nih lagi main bola nih kalau kucing berkembang biaknya dengan cara melahirkan ini ayam ini ayam tuh muncul dari telur berarti berkembang biaknya dengan cara bertelur selanjutnya nah berkembang biak nah tahu gak kalian tanaman juga bisa berkembang biak loh nah ada yang beragam ya tapi ada yang tunas dan sebagainya biji juga ada insyaallah pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas perkembang biak hewan dan tumbuhan bisa dilihat ya disini selanjutnya tumbuh ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah tumbuh apa kalau tumbuh nah tumbuh itu adalah bertambah tinggi atau bertambah besar secara sederhananya nah jadi kalau manusia mengalap nah ini ada gambar nih manusia mengalami pertumbuhan dari bayi anak-anak remaja dan dewasa nah hewan juga mengalami pertumbuhan disini ada anak kucing berubah menjadi kucing dewasa kemudian menjadi maaf anak kucing menjadi kucing muda dan kemudian menjadi kucing dewasa kemudian ciri-ciri selanjutnya adalah masih ya tumbuh ini tumbuh pada tanaman juga sama asalnya kecil tuh di animasi ada asalnya kecil menjadi tinggi nah selanjutnya nah ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya adalah memerlukan makan nah disini ada disini animasi ini ada Doraemon dan Nobita sedang makan nah makhluk hidup juga sama pasti memerlukan makan ya nah kita lanjut nah disini hewan makanan makhluk hidup bermacam-macam jenis makanan bergantung pada jenis makhluk hidupnya yang memakannya nah disini kalau makanan hewan yang memakan tanaman itu disebutnya herbivora nah kalau hewan yang memakan daging ada yang tahu apa yuk apa carnivora nah ada pertanyaan nih kalau hewan yang memakan daging sama tanaman disebutnya apa yang cepat memberikan jawaban di grup kelas 3 dapat pengen tambahan deh boleh dapat seperti oke ditunggu selanjutnya nah selanjutnya ada tanaman tanaman juga sama memerlukan makanan untuk tumbuh ayo kalau tanaman dapat makanannya dari mana salah satunya dari pupuk makannya kalau kalian punya tanaman kalian harus merawatnya merawatnya ya awas jangan sampai tidak dirawat kasihan ya mungkin itu saja materi dari pas safety mohon maaf kalau ada penyampaian atau materi yang kurang maksimal atau optimal kalau ada yang mau ditanyakan silakan di grup whatsapp ya di kelas 3 silakan untuk bertanya kalau masih ada yang kurang jelas terima kasih atas perhatiannya dadah assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati